Halo teman-teman, baik lagi bersama gue Yogi Kali ini kita akan melanjutkan Sportart Online Menuju lantai ketiga Mau tau bagaimana kelanjutannya? Yuk, tonton video ini Oke guys Sekarang kita menuju misi ke labirin 2 BDW udah di labirin 2 Dan mau lanjut ke labirin 3 Dan kenapa level sudah tinggi di pokus 9 Yang awalnya cuma level mungkin level 15 Level 17 Karena aku mainin dulu event Alicization Di mana disitu kalian bisa farming berbagai item limited Dan juga item XP dan skill enchantment yang lainnya Jadi, kalian bisa lihat Skillku yang utama ini sudah level 80 Dan itu sudah bintang 5 Tinggal aku meningkatin skill yang ini Hanya saja guys Kalau kalian mau lihat Untuk mencapai 25% damage di defense debuff Kita harus membutuhkan debuff defense juga Untuk skillnya itu Bisa dari skill Ataupun dari profisiensinya Dapat profisiensi Tapi setahu aku gak ada di profisiensi weapon Jadi, ya kita harus nyari skill yang bisa Nurunin defense musuh Dan ini lihat total power aku Saat aku memakai one hand sword 7.000 Sedangkan untuk set kedua Aku menekan jarak jauh Jika ada musuh Ataupun Special point aku habis Dan aku gak bisa gerak Total power aku 4.000 Jadi, di total Kor aku sekitar 11.000 Jika bermain dengan Waktu di atas Satu setengah menit Oke, langsung aja Let's go Kita aktifin dulu buff Tag up Critical up Nah, guys Kalau kalian main tipe jarak dekat itu Aku saranin Naikin profisiensi Senjata yang dapat mengurangi Tag kalian, guys Kayak gini Karena Biasanya Tipe mainan itu banyak menghindarnya Meskipun dibalik itu Kritikalnya juga lumayan tinggi Dan Defense-nya sebenarnya tinggi Dan dia bisa jadi tank Sebenarnya Tapi karena aku Gak mau dia jadi tank Mungkin nanti akan ada dual sword Atau apapun itu Ya, lu sih Ini belum dibahas Aku tuh kalau dilabelin juga Tuh guys Pengen semuanya Aku bantai Dan aku juga udah punya skill awakening ku guys Yang bisa ngeheal Darah Dan juga saat awakening Demisi aku bertambung Meskipun cuma sedikit 3% Tapi untuk melawan boss Itu lumayan sakit Jika di Udah di upgrade Karena aku belum upgrade Jadi adminnya masih segitu-segitu aja Let's go Lanjut Tuh guys Jeleknya Tipe Mele itu adalah Attack-nya itu memang Bisa hybrid Bisa ngandelin dari basic attack-nya Ataupun skill-nya Tapi Untuk penggunaan SP-nya itu boros Bahkan lebih boros dari Tipe range Karena tipe range itu biasanya diem Di tempat Dan yang ngarik agro itu ya Tipe Mele-nya Mau-nggak mau Wave Jangan lupa Kita farming dulu Farming 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 Ria Setup 3 2 1 Critical What? Gak kena cuy Nah Kalo gak kena Berarti Critical up-nya Gak akan Triger gak Guys Terima kasih Sedangkan aku udah gak kaku guys Soalnya weapon provision aku udah level 8 Kita skip aja guys Karena Mostly kebanyakan orang udah tau ceritanya seperti apa Walaupun yang belum tau bisa nonton Anime Sword Art Online CDB Station Ataupun di Channel-channel anime lainnya Oke Nah untuk build aku ini Sebenernya semua skill yang aku pake itu Saling berhubungan Kecuali skill yang tadi defense ini Nah yang itu Karena aku belum dapet kombonya Dua skill Buff Attack Up sama critical Satunya lagi itu adalah Skill combo Yang dimana kalo kita switch Atau melakukan Kombo yang berkelanjutan Itu bisa dikasihkan Deming yang sangat sakit Luar biasa Dan demingnya itu bisa 10 kali lipat Dari attack Yang kamu miliki saat ini Ini lantai 2 Oke Watch lantai 2 Let's go Check out Critical out Nah ini Satu dua tiga Set Masuk cek Easy kan Sebenernya levelnya itu Nggak terlalu ngaluh guys Karena levelnya itu hanya untuk meningkatkan HP Hit point aja Skala technya itu masih tetap bergandung sama senjata Karena aku beberapa kali nyobain senjata limited item Dan ternyata senjata yang paling bagus itu adalah senjatanya limited event yang Alicization ini Jadi aku udah ngumpulin blue rose sekitar 262 Dan itu kurang 40 lagi untuk ngambil senjata Senjata pedang es mawar itu Yang si Eugene Sama pedang Night sky Night sky sword yang punya si kirito Aku belum ngambil Kalaupun mau ngambil itu Aku dua-duanya harus ngambil Harus ngumpulin sekitar 600 Dan aku nggak tahu bisa sampai atau nggak Ya kita lihat aja Oke kita sudah sampai ke Lantai 3 Let's go Waduh Banyak amat nih Banyak amat nih Siapaknya pin nggak ya Banyak amat nih Banyak amat nih Coba ada yang baru nggak Tengah Belan TVG Terima kasih. 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 bisa waduh kelihatan botaknya bis tapi kayak gini juga bagus sih ini juga bagus lumayan buat apa ini buat apa sih terlalu guna juga kayaknya oke guys mending kita waduh apa ini menjadi ninja kayak asasin klik jadinya ya sini aja ya biar agak keren belakangnya ini dia hehehe let's go udah satu set warna merah tinggal pedangnya yang warna merah kalau bisa cari sih kalau nggak ada ya udah ya right yo kecewa 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 apa jangan-jangan itu bisa di limit break ya tapi kalau misalkan tadi pengen coba pedang yang itu tapi aku takut nanti gak ada bahan buat upgrade pedang yang jurus kita terima guys misinya guys konnichiwa jadi kunci di game ini untuk menaikkan combat powernya itu mending kalian upgrade senjata sama skill record kalian biar sakit karena damage utamanya sebenarnya ada skill record untuk game-game yang seperti ini sampai jumpa semuanya musti langsung kita lagi kecewa atau yang enam keren gini cuy lihat aku lihat aku lihat seh-sharpness Rage Strike 2.500 kita menggunakan skill dua setiga ribu apakah kita melawan slenderman kita lanjut ke misi dulu guys oke mungkin habis misi ini kita time time skip aja langsung ke mau lantai keempat oke supaya durasinya enggak banyak-banyak meskipun aku untuk record game ini mungkin membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk mencapai lantai 100 tapi ya aku harus selamat guys agar aku bisa kembali ke dunia oke misinya sudah selesai mari kita lanjut ke time skip lawan boss lantai tiga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati